Shalom, ada sukacita? Terpujilah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan saat ini sebagai Minggu Trinitas Gereja Toraja. Seperti ibu yang menghibur, seperti ibu yang menghibur. Bapak dan saudara-saudara sidang jemaah Tuhan yang kekasih dalam Yesus. Minggu ini ditetapkan Gereja Toraja sebagai Minggu Trinitas. Dalam kalender Oikumene, Minggu Trinitas diperingati tiga minggu yang lalu. Namun, Gereja Toraja menggeser Minggu Perayaan ini untuk memberi ruang pada penghayatan karya roh kudus. Minggu Trinitas adalah masa-masa untuk menghayati karya Allah Tritunggal yang telah menyatakan diri melalui ciptaan. Dan memuncak dalam karya Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menebus, menguduskan umat Allah untuk bertumbuh dalam perarakan sebagai umat Allah. Pertumbuhan inilah yang disimbolkan melalui setolah hijau yang dikenakan selama tujuh minggu mulai saat ini ke depan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema seperti ibu yang menghibur. Bagaimanakah sikap dan karakter seorang ibu sehingga itu yang diangkat oleh Nabi Yesaya untuk menggambarkan kasih Allah bagi umatnya? Kasih seorang ibu terhadap anaknya adalah kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang terus menerus dan tak pernah pudang. Kasih seorang ibu terhadap anaknya tidak terpengaruh dengan sikap dan keberadaan anaknya. Apakah anaknya? Apakah anaknya lemah dan kuat? Apakah pintar, cerdas atau tidak? Anaknya ganteng, cantik atau sederhana, bahkan terbelakang sekalipun, tetap dicintai dan dikasihi oleh seorang ibu dan bapanya. Karena itu dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang dihadapi banyak umat masa kini, seperti dampak dan pengaruh COVID yang sangat mengerihkan di masa lalu, bahkan ada yang harus meninggal dunia. Banyak orang, kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ada yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit yang berkepanjangan. Ada yang mengalami pergumulan karena biaya pendidikan anak. Dan yang paling gencar akhir-akhir ini adalah pergumulan beberapa orang tua anak. Karena anak-anak mereka tidak tertampung lagi di sekolah-sekolah negergi. Ada istilah yang populer, wah terlempar. Anakku terlempar dalam daftar. Jadi secara online dia tereliminasi. Mama papanya bergumul, dimana mau disekolahkan lagi. Pokoknya banyak pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Itu adalah realita. Nah, bagaimana sikap untuk menghadapi realitas kehidupan ini secara kristiani? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Yang berisi penguatan Nabi Yesaya sehubungan dengan kondisi Yerusalem yang hancur dan porak-porandah. Kehancuran itu bukan hanya masalah fisik. Tetapi juga psihis. Secara fisik, umat menyaksikan kehancuran kota yang megah. Sehingga kondisinya sudah berbeda dengan keadaan masa kejayaan dulu. Kota Yerusalem, kota kerinduan. Tetapi ketika dihancurkan oleh musuh, Menjadi puing-puing rerun Tuhan dan umat Tuhan ditawan ke Babel. Secara psihis, umat mengalami trauma selama masa pembuangan di Babel. Apalagi masa yang cukup lama. Umat Allah putus asa membayangkan bagaimana hidup dan memulai kehidupan di tengah situasi yang serba hancur. Seperti tanpa pertolongan Tuhan lagi. Dan memang perasaan umat Tuhan di pembuangan seolah-olah sudah ditinggalkan oleh Allah. Dan perasaan itulah yang paling pahit. Perasaan yang paling pahit di alami manusia ketika ia merasakan ditinggalkan oleh Allah. Dan bagaimana suasana manusia yang dalam pergumulan yang berat. Sudah diwakili ketika Yesus berkata di kayu salib. Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Betapa beratnya ketika manusia merasa ditinggalkan oleh Allah. Di tengah situasi yang tanpa harapan itu saudara-saudara. Yesaya justru mengajak umat untuk bersuka cita dan bergiram. Ajakan Yesaya ini sangat kontras dengan situasi yang sedang terjadi saat itu. Realitas menunjukkan beratnya situasi. Sementara seruan Nabi Yesaya mengajak untuk bersuka cita dan bergembira. Kalau demikian. Apa yang menjadi alasan Yesaya menyerukan kegembiraan di tengah kegalauan dan pergumulan hidup yang amat berat? Ada tiga hal yang bisa dipelajari di sini saudara-saudara. Memberikan makna yang sungguh luar biasa. Pertama, kasih dan perhatian Allah kepada umatnya berlaku secara terus menerus. Tidak terbatas. Hal ini nyata melalui ungkapan. Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Luar biasa. Istilah Pemasmur. Dalam masmur yang kita baca tadi. Matanya, yaitu matanya Tuhan mengawasi bangsa-bangsa. Masmur 66 ayat 7. Mata Tuhan sangat jelas melihat. Bangsa-bangsa. Musuh-musuh bagi umat Tuhan sangat terpantau oleh mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya Pemasmur selalu mengatakan. Ia berlindung pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bagi Yesaya dan Pemasmur. Mengingat kasih dan perbuatan Allah. Yang menyelamatkan adalah sesuatu yang semestinya. Tumbuh dalam hati umat. Dikala menghadapi situasi yang berat. Makanya umat Israel itu. Selalu. Mengingat secara turun temurun. Bagaimana kasih setia Tuhan. Yang menyertai. Termasuk dalam perjalanan membebaskan. Dari negeri perbudakan Mesir. Masuk ke tanah perjanjian. Dalam Masmur 66 tadi. Dia ungkapkan lagi kenangan. Sekian lamanya yang lalu. Bagaimana Tuhan. Membuat laut menjadi kering. Dan umat Tuhan. Berjalan kaki di tanah yang kering. Diingatkan. Bagaimana kasih setia Tuhan. Yang luar biasa itu. Karena itu setiap orang. Semestinya menyadari. Bahwa baik kemarin. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih Allah tetap menyertai umatnya. Ada amin. Yang kedua. Fokus pada besarnya kasih Allah. Ya saya menggambarkan Allah bagaikan seorang ibu yang berusaha menghibur anaknya. Seorang ibu penuh perjuangan dalam mengasihi anaknya. Sejak dari kandungan. Kalau anaknya sakit dan menderita. Seorang ibu ikut merasakan sakit dan penderitaan anaknya. Kadang ibu rela tidak tidur sampai larut malam. Karena merawat anaknya. Bahkan sering menahan lapar demi mendahulukan anaknya menerima makanan. Luar biasa. Bagi Yesaya. Allah bagaikan seorang ibu bahkan lebih dari itu dalam mengasihi kita anak-anaknya. Kita adalah anak-anak kepunyaan Allah. Kita berasal dari dia. Dia Allah yang menciptakan kita segambar dengan dirinya. Maka dia menyatakan kasihnya yang sungguh dalam atas diri kita masing-masing. Ia tidak pernah membiarkan kita. Disini mau ditegaskan bahwa perhatian dan kasih Allah kepada umatnya sungguh amat besar. Kasih Allah kepada umatnya itu yang diwujudkan ketika ia mengutus anaknya yang tunggal. Untuk menyelamatkan dunia ini. Termasuk saudara dan saya. Keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak ada taranya. Penggambaran Nabi Yesaya ini. Menegaskan bahwa kasih Allah tetap terarah kepada umatnya secara terus menerus. Kasih Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah, masalah, beban-beban, pergumulan-pergumulan yang menekan kita umatnya. Kasih Allah jauh lebih besar. Yang terakhir. Yang terakhir. Ketiga. Memandang pada suasana hidup dalam rangkulan kasih Allah teritunggal. Bayangkan saudara-saudara. Suasana kedamaian dalam rangkulan kasih Allah digambarkan oleh Nabi Yesaya secara luar biasa. Seperti kedamaian seorang anak di pangkuan ibunya. Akan tercipta kembali atas hidup umat yang datang kepadanya. Hal itu nampak melalui ungkapan. Tuhan kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Wah, Yesaya 66 ayat 12. Suasana pahit dialami umat. Dengan kondisi itu tetapi diajak untuk memandang. Jauh ke depan untuk berpegang dan percaya akan janji Tuhan. Dan kita bisa berhimpun seperti ini. Karena percaya tentang janji Tuhan dalam Yesus Kristus. Bahwa dia menyediakan tempat yang indah. Sekian berjuta-juta dan bermilyar-milyar. Umat manusia berhimpun. Di rumah Tuhan menyembah Tuhan. Setiap hari minggu seperti ini. Karena apa? Meresponikasi Allah yang luar biasa. Dalam hidup dan juga dalam penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Demikian juga Yesaya. Membangkitkan daya imajinasi dan iman umat yang kokoh. Tentang hidup masa depan dalam rencana Allah. Kita tidak boleh hanya memandang pada masa dan situasi sekarang. Tetapi juga semestinya kita mampu memandang pada situasi masa mendatang di dalam Tuhan. Masa sekarang bisa saja kelihatan suram. Tetapi masa depan di dalam Tuhan sungguh cerah. Dari tiga hal yang diuraikan ini. Kita dapat melihat bahwa kita akan bangkit walaupun di tengah situasi yang berat. Manakala kita berfokus pada besarnya kasih Allah dan indahnya suasana hidup masa depan di dalam Tuhan. Banyak orang prustasi dalam menghadapi situasi hidup karena hanya fokus pada masa sekarang yang banyak masalah. Karena itu, saudara-saudara, jangan hanya melihat dan terpaku pada beratnya kondisi hidup. Tetapi lihatlah, besarnya kasih Allah dalam hidup ini. Jangan lihat bagaimana kemampuanmu menghadapinya. Tetapi lihatlah, kemampuan kuasa dan kasih Allah menyertai kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Menjadi saksi Kristus, saudara-saudara, memang banyak tantangan dan rintangan. Tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan, Yesus sendiri yang menyampaikan dalam mengutus murid-muridnya. Apa kata Yesus, saudara-saudara? Yesus berkata, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bayangkan, bagaimana kekuatan anak domba yang lemah di tengah-tengah serigala. Apa kata Yesus? Janganlah membawa pundi-pundi, bekal atau kasut. Artinya, jangan pernah kita mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita, dan segala bentuk perlengkapan kita. Kita hanyalah seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Karena itu, andalkanlah kuasa kasih dan penyertaan Tuhan. Yesus memberikan jaminan yang pasti. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Karena itu, saudara-saudaraku, mari sandarkanlah hidup dan perjuangan kita kepada Tuhan. Ingat, kasih Tuhan seperti ibu yang menghibur. Ia tulus dan setia mengasihi kita. Kasihnya sungguh besar. Roh kudus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.